Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube aku Desi Ratna Rajut kali ini kita akan belajar membuat tas rajut motif waffle tapi sebelum kita mulai video ini, jangan lupa subscribe dulu ya ini aku sudah buat tas persegi panjang ini panjangnya 24 x 11 cm untuk tutorial alas persegi panjang sudah ada di video aku sebelumnya oke kita mulai saja kita buat 2 rantai terlebih dahulu kemudian kita skip 2 lubang 1, 2 kita buat single crochet di lubang yang ketiga seperti ini kemudian kita buat 2 rantai lagi kita skip 2 lubang 1, 2 kita buat 1 single crochet di lubang yang ketiga seperti ini ya 2 rantai lagi 2 rantai lagi kita lewati 2 lubang 1, 2 kita buat 1 single crochet 2 rantai kita skip 2 lubang di lubang yang ketiga di lubang yang ketiga kita buat 1 single crochet begitu seterusnya sampai ujung nanti ya nanti ujung sini kita buat sama seperti ini nah ini sudah sampai ujung ya kemudian kita slip stitch di lubang ini lubang yang besar ini kita buat tadi lubang 2 rantai tadi kita slip stitch seperti ini kemudian kita buat 3 rantai kemudian kita buat lagi 2 double crochet di lubang besar ini jadi ini ada 3 tusuk double crochet yang ini 3 rantai yang dibuat tadi kita anggap 1 double crochet kita tambahkan 2 double crochet lagi jadi di lubang besar ada 3 juga tusuk double crochet kemudian kita buat lagi double crochet tapi di tusuk ini single crochet yang kita buat tadi disini ya tapi kita ambil dari dalam seperti ini seperti ini kita tarik kita buat double crochet kita buat lagi 3 double crochet di lubang besar ini 1 2 2 3 ini kemudian 1 double crochet lagi di single crochet ini ya kita dari dalam ambilnya kita masukkan hakpen sini sini lalu kita tarik penangnya kita buat double crochet jadi seperti ini kita ulangi lagi di lubang selanjutnya kita buat 3 double crochet seperti ini kemudian kita buat double crochet di tusuk single crochet ini kita masukkan lubang hakpen dalam seperti ini kita tarik penang seperti ini kita buat tusuk double crochet jadinya seperti ini ya kita ulangi memutar sampai ujung sini dengan cara yang sama 3 double crochet satunya di sini ambil dari dalam seperti ini kita lanjutkan dulu ya sampai ujung sini nah sekarang sudah sampai ujung kita buat double crochet di sini ya yang dari di dalam kemudian kita slip stitch di sini kemudian kita slip stitch lagi kemudian kita ini ini setelah itu slip stitch lagi ini sampai di double crochet yang kita buat tadi melalui dalam lewat single crochet tadi jadi lewat sini sampai sini kita buat satu rantai kemudian di lubang yang sama ini kita buat satu single crochet ini ini double crochet tepatnya sejajar di sini ya sampai sini kita buat slip stitch nya tadi 3 kali 1 2 3 kemudian satu rantai kemudian di lubang yang sama ini kita buat single crochet dan kita buat 2 rantai kemudian kita lewati 3 double crochet 1 2 3 kemudian kita buat 1 single crochet di lubang yang ke 4 ini 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 kita membuat lubang lubang besar seperti bondasi ini tadi caranya sama buat 2 rantai lagi kemudian 3 double crochet ini kita lewati ini tepatnya sejajar dengan tusuk double crochet yang kita buat lewat dalam ini tadi kita buat ini sejajar di sini lewat 1 2 3 double crochet dan tusuk selanjutnya ini kita buat 1 single crochet seperti ini kita buat lubang lubang seperti ini lagi 2 rantai kemudian kita skip 3 2 2 3 kita buat 1 single crochet di lubang yang ke 4 kita lewati 1 2 3 double crochet ini ke 4 1 single crochet kita ulangi lagi 2 rantai double crochet 3 ini kita lewati kemudian kita di sini buat 1 single crochet seperti ini seperti ini ya kita lanjutkan ini memutar sampai ujung nah ini sudah sampai yang terakhir ya kita slip stitch di sini di rantai yang kita buat pertama tadi kemudian kita buat 3 rantai ini kemudian kita buat double crochet di tusuk tinggal crochet lewat dalam ini masukkan hook pen ambil benang kita buat double crochet ini selanjutnya kita masuk ke lubang yang besar ini kita buat 3 double crochet 1 2 3 kemudian 1 double crochet ini lewat dalam SC yang kita buat tadi seperti ini kita masukkan hook pen sekarang kita ambil benang seperti ini sama seperti yang di bawah ini tadi kita lanjutkan isi 3 double crochet di lubang besar ini kemudian 1 double crochet lewat dalam ini lewat SC dalam ini ini masukkan hp ini kita masukkan kita tarik benang kita buat double crochet seperti tadi ya kita lanjutkan untuk yang ini yang terakhir ini di dalam lubang besar ini kita tinggal tambahkan 2 double crochet karena ini sudah ada 1 double crochet ini ya kita lanjutkan membuat motif seperti ini sampai tinggi yang kita inginkan nah sekarang aku udah buat tingginya segini ini tingginya ada 16 baris ini karena ini tasnya cukup besar ya jadi aku buat tas serut atasnya ini aku nanti akan kasih serut caranya ini tasnya dilipat seperti ini kita luruskan terlebih dahulu ya luruskan kemudian kita lipat seperti ini dan ini sudah aku kasih tanda dilipat seperti ini kita akan membuat lubang disini ya 1 2 3 4 5 6 7 8 ini fungsinya untuk lubang tali serut ini nanti aku akan kasih tali serut kemudian ini jadi kita akan membuat lubang lubangnya terlebih dahulu ini sudah aku kasih SC memutar ada 7 baris kemudian kita lipat tasnya kita luruskan ya ini 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 semuanya lurus kita akan membuat lubang pastikan ini semua lurus ya untuk membuat lubang lubangnya nanti yang kita isi tali serutnya nanti kalau ini adalah batas terakhir membuat SC kemudian nanti di setiap tanda ini kita lewat dua lubang seperti ini ya langsung aja terakhir ya kita lanjutkan sampai sini ya sampai tanda yang kita pasang tadi SC ini sudah sampai tanda kemudian kita lepas tandanya kemudian kita buat 2 rantai seperti ini kemudian ini kita lewati 2 lubang kemudian kita buat SC di lubang yang ketiga seperti ini ya ini kita membuat lubang seperti ini di setiap tanda ini caranya sama kita lanjutkan SC lagi sampai tanda yang kita pasang tadi ini sudah sampai tanda lagi kemudian kita lepas kemudian kita lepas seperti tadi kita buat 2 rantai kemudian kemudian kita lewati 2 lubang 1 1 2 di lubang yang ketiga kita buat SC seperti ini lubangnya sudah jadi 2 kita lanjutkan kembali SC sampai dengan tanda yang kita pasang tadi jadi caranya jadi caranya nanti sama kita buat SC sampai sini kemudian 2 rantai kita lewati 2 lubang kemudian sampai sini sama stop di sini 2 rantai kita lewati 2 lubang jadi setiap kita melewati tanda ini kita buat 2 rantai kemudian lewati 2 lubang sama seperti ini selanjutnya kita nanti ketemu sampai di tanda terakhir kita buat SC tadi setelah kita membuat 8 lubang kemudian sampai tanda sini lagi kemudian jangan lupa membuat SC keliling lagi sebanyak 3 putaran nah sekarang saya sudah membuat 8 lubang setelah kita membuat lubang ini kita tambahkan 3 putaran SC jangan lupa jika sudah sampai lubang besar ini kita buat SC nya 2 setelah selesai kita akan memasang ring untuk tali panjang kita akan pasang di sini sama sini kita buat SC terlebih dahulu sampai sini sampai sini ringnya kita pasang di paling ujung sini dan ujung sini setelah sampai sini kita pasang ringnya seperti ini kemudian kita buat SC di sepanjang ring ini kita ikutkan ring ring moment selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang sudah aku pasang ringnya jadinya seperti ini kemudian kita membuat tali serutnya kita buat tali serutnya caranya kita buat rantai panjangnya 1 meter rantai seperti ini nanti kita ukur panjangnya 1 meter kemudian setelah 1 meter kita setiap lubang kita isi dengan tusuk slip stitch setelah kita membuat tali serut yang panjangnya 1 meter kemudian kita slip stitch di tiap lubang seperti ini kita lanjutkan tiap lubang sampai ujung nah sekarang tali serutnya sudah jadi kita tinggal pasang kita masukkan disini dulu yang belakang kemudian satu kemudian lubang yang sini kemudian di seperti ini kemudian kita tarik seperti ini kemudian kita pasang stoppernya kita masukkan ujung tali serutnya ke dalam sini kita tarik nah sekarang sudah jadi seperti ini ini tinggal membuat tali panjangnya untuk tutorial tali panjangnya tunggu video aku selanjutnya ya jangan lupa subscribe terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya